Oke, masih bersama saya Ihan Martoyo dari Jurusan Teknik Elektro UPH. Saya masih bersama Bu Stella Stefani dari Program Jarak Jauh Ilmu Komunikasi dan Ibu Jessica Layantara dari Faculty of Liberal Arts. Nah di klip yang ini kita akan mencoba melihat lebih detail aktivitas kuliah semacam apa yang bisa dipakai dan menolong mahasiswa itu lebih termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Kita mulai dari Bu Stella. Silahkan Bu. Oke, saya mulai ya Pak. Jadi sebenarnya kalau dalam pro di PGJ Ilkom kita itu lebih banyak memberikan tugas-tugas berbentuk proyek ketimbang SI test, terus apa lagi. Ya pokoknya any return test lah Pak. karena anak-anak kita dengan student profile yang memang mereka sebagai part-time student itu mereka mostly sudah bekerja. Jadi hal-hal yang memang terkait dengan praktek tentunya lebih menantang buat mereka. Tapi tidak mengesampingkan teori juga. Kita bagaimana mengolahnya adalah dengan memberikan insight mengenai theoretical framework-nya dulu. gitu ya, lantus mereka akan coba tuangkan dalam bentuk proyek-proyek. Nah selain proyek-proyek tersebut, kita itu melakukan proses gamification untuk menstimulasi, apa ya, kalau saya bilang student motivation lah untuk engage di dalam setiap kelas online kita. Namanya kuliah online kan jarang Pak ketemu sama dosen, jarang ketemu sama temen. Jadi lecturer-students interaction, student-students interaction kan tidak sebanyak portion yang ada di anak-anak reguler. Nah that's why kita coba berbagai cara untuk bisa try to engage with our students dengan learning management system yang kita memang miliki. Saya share ya Pak ya. Boleh, silahkan Bu. Oke, jadi ini adalah salah satu course saya yang ada di Moodle. LMS yang dipakai oleh UPH kan adalah Moodle ya. Jadi Moodlenya UPH ini, saya boleh sombong dikit bilang sophisticated lah ya. Di dalamnya udah ada segala macem. Dalam bentuk report, similarity checker, kita juga ada kernit ini dalamnya. Dan ini yang kita coba implement di dalam kelas online kita, Pak. Oke, untuk anak-anak yang diajar di understudy program BCU, pasti sudah mengalami kelas gamification ini. Jadi boleh lihat ya, ini saya taruh di sini XP-XP. Cukup jelas nggak kelihatannya, Pak? Iya. Oke, kalau you baru 0 XP di sini, you baru punya telur nih. Kalau you udah reach 120 XP, mungkin lebih jelas lagi tuh. Telurnya kenapa tuh Pak Ihan tuh? Itu pecah ya? Retak ya. Iya, iya. Buat yang awam dan belum pernah pakai, XP itu apa ya Bu ya? Aduh, saya nggak tahu XP itu stands for what nih Pak. Tapi it seems like you udah reach level ini, kalau you udah earn that number. Oke, oke. Like points gitu ya. Jadi itu semacam currency-nya atau level dari gamenya gitu ya? Nanti kayaknya mesti saya cari tahu juga tuh, XP itu stands for what sih, Pak ya. Oke. I'll let you know after this by texting you ya. Oke, Bu. Oke, so ketika mereka udah sampai di 120 XP ini, kita bisa lihat telurnya nanti mulai retak nih. Nanti telurnya pecah, keluar deh nih si little dragon ya. Ini baby dragon-nya. Nah, ternyata nanti dia mulai tumbuh sayapnya dan ternyata dia udah siap menjadi dragon tuh, udah keluar tuh. Hari ini di 6000 XP. Berarti ini threshold-nya ya Bu ya, angka-angka XP ini kapan dia jadi dragon dewasa atau masih baby dragon ya? Betul. Nah, pada saat implementasinya, anak-anak itu setiap buka course, nanti mereka akan lihat nih ladder, di mana posisi mereka. Saya ambil contoh di anak kelas 2019 ya, kemudian bisa lihat nih. Jadi kalau mahasiswa ini akan meningkatkan skornya atau ini levelnya, apa yang mereka harus lakukan, Bu? Kita pasang rules di sini, Pak, kalau Bapak bisa lihat. Jadi setiap kali kalian punya, kamu jalanin aktivitas ini, kamu akan dapat poin 10. Nah, ini anak-anak nggak tahu nih, Pak. Sengaja, saya nggak kasih tahu mereka. Jadi mereka harus rajin-rajinnya, engage di dalam pelajaran. Saya coba lihat ya salah satunya ya di sesi ini ya. Oke. Iya, apa aja rules-nya? Saya coba masuk dari kelas sesi pertama, dari overview ya. Nah, ternyata nanti kalau saya udah punya overview, ini adalah tampilannya ya. Mungkin nanti kalau anaknya udah mulai play nih, trailernya, nanti ada SP tambahan lagi dari mereka. Oh, jadi akses materi mereka tambah nilai, tambah level gitu? Iya. Kemudian kalau mereka ternyata buka RPS saya, kemudian mereka lihat ini, akhirnya mereka nanti klik lagi kelas untuk join WhatsApp group dari chat ini. Ini kalau saya klik nih, mereka auto masuk ke grup nih. Oh, oke. Tinggal join chat, kayak gitu. Nah, ini salah satu aktivitas yang kayaknya receh gitu ya Pak Ihan ya. Tapi ternyata di Prodi kami, it works untuk stimulate students' motivation to engage in the class. Dan karena mereka nggak tahu, mereka terpaksa cobain semua apa yang bisa dicoba ya. Exactly. Sama seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya juga kita ada lectures note di sini yang berbentuk video ini, video lecturing. Dan basically untuk teman-teman yang lagi baru mau mulai bikin-bikin video lecturing, saya mau pesan aja sih bahwa basically kalau kalian bikin materi itu sampai satu jam, kalian bener-bener kayak pindahin kelas on-site ke dalam rekaman and up dengan mahasiswa nggak ada yang nonton. Itu nggak dianjurkan ya? Sangat tidak dianjurkan. That's why saya sama salah satu partner di UPH juga bikin penelitian tentang ini Pak. Jadi berapa Bu durasi film yang baik Bu? Hasil penelitian kami ketika kita membuat video lecturing notes, itu paling efektif 8-9 menit. Oh, di bawah 10 menit bahkan ya? Jadi kalau memang ternyata itu lebih dari 8-9 menit, yang paling ditolerir itu bisa masuk secara optimal di kognitif mahasiswa, itu cuma sampai 15 menit. Oh, oke. Tips dari saya, hasil penelitian itu adalah ketika kalian mau buat, kita sebagai tenaga pendidik itu yang mau buat video lecturing seperti ini, fokus aja. Sama kalau kita bikin RPS kan ada yang namanya learning outcomes tuh ya. Dalam sesi ini, mahasiswa saya akan mengerti tentang satu, definisi komunikasi, dua, mahasiswa saya dapat membedakan antara, misalnya nih Pak ya, komunikasi linear, interaksional, dan transaksional. Terus yang ketiga, memahami tujuh konteks komunikasi. Jadi dalam waktu-waktu yang terbatas itu, nggak usah bahas yang lain-lain, bahaslah soal ini, definisi, dan kasih contoh. Udah, sesimpel itu agar anak-anak bisa dapat langsung esensinya dari topik hari itu. Nah, bagaimana untuk menjelaskan selanjutnya, itu yang kita berikan namanya materi, ini, reading materials-nya. Reading materials ini yang akan memperkaya materi yang diajarkan oleh kita. Jadi, jangan malah kita bikin video lecturing notes dengan baca PPT yang kita kasih ke anak-anak, nggak gitu. Jadi, video itu singkat, padat, materi bagian yang sangat penting saja, kalau yang penjelasannya lebih panjang, lebih mendetil, lewat cara lainnya, lewat bacaan gitu ya. Betul, betul. Dan setelah sesi tersebut, anak-anak biasanya bisa lihat nih, ada referensi lagi dari saya. Saya ngerasa kalau saya kurang jelas gitu dengan materi 15 menit itu, saya bisa kasih, nih, channel ke Youtube. Oh, oke. Film dari Youtube yang lain ya, untuk lengkap ya. Iya. Dan bisa juga kita bikin pauton sih, Pak. Oh, oke. Terus saya lihat di sini ada kuis juga ya, jadi setiap materi ditutup dengan kuis begitu ya? Nggak selalu, Pak. Jadi, ada materi-materi yang hanya pakai refleksi saja, ada materi-materi yang pakai kuis. Nah, ini adalah salah satu plugin juga yang ada di Moodle, namanya interactive content. Nah, ini kalau bisa lihat di kanan ini. Nah, ini H5P ini adalah kuis. Tadi yang saya bilang, Pak, di awal, kalau kita cuma memang ngejelasinnya soal tiga learning outcomes yang tadi, yaudah. Yuk, kasih ini. Ini saya asal-asal gitu ya. Oh, ternyata benar. Terus dia akan langsung pindah ke yang lainnya. Oke, oke. Ya, ya. Ini pilihan ganda, terus dia akan langsung dapat jawabannya begitu ya? Ya, ini beda dengan fitur kuis yang memang ada di Moodle ya? Di Moodle juga, ya betul-betul. Ini beda lagi. Jadi, ini lebih fun lah ya, Pak. Lebih interaktif dan lebih cepat ya? Betul. Lantas, setelah itu, kita selalu pasang restriction, Pak. Kalau Bapak lihat, restriction di sini bukannya pakai tanggal. Karena anak-anak kita dengan student profile yang berbeda tadi, nggak bisa kita batasin. Kamu harus bekerjain kapan. Kamu harus kumpul kapan, gitu kan. Nah, jadi yang kita pakai restriction untuk memastikan bahwa anak-anak ini mengakses semua materi ini untuk mencapai learning objectives kita adalah dengan restriction ini. You nggak bisa buka materi sesi satu kalau you belum lihat lecture notes-nya. Oke. You nggak bisa buat refleksi kalau you belum baca materinya. Jadi bertahap ya? Ya, stages-nya. Tapi kalau saya mahasiswa nakal, saya bisa nge-klik ini seolah-olah saya udah download terus saya berusaha ngerjain quiz-nya, bisa nggak? Bisa aja, Pak. Oh, bisa aja ya? Ketahuan, Pak. Nanti dia report ini kita bisa lihat activity log-nya. Iya, iya. Kok waktunya belum baca dia, tak tahu ngerjain quiz, terus quiz-nya nilainya jelek, gitu ya? Exactly, Pak. Itu menangnya moodle kita sekarang itu begitu ya. Jadi report yang sangat komprehensif itu dengan segala macam jenisnya itu benar-benar bisa menolong kita. Nah, ladder ini akhirnya nanti Bapak kalau lihat di kanan bawah ini, di telur ini, nanti dia lama-lama akan ngasih lihat kita, kamu udah sampai mana, dan posisi kamu di mana. Nah, gamification lain yang saya taruh juga di sini, Pak. Completion progress di bawah ini. Bapak bisa lihat? Ini ada grafik macam-macam nih. Ini sebenarnya adalah summarize dari seluruh aktivitas yang ada dalam satu core saya. Lalu si mahasiswa dapat jaminan nggak, Bu? Kalau dia naga yang paling kuat di rimba semesta ini, dia pasti dapat A gitu atau gimana? Oh, nggak dapet jaminan itu, Pak. Oh, nggak ya? Nggak ada jaminan itu. Makanya itu yang saya bilang, kenapa anak-anak milenial sekarang itu hanya dapat compliment words of affirmation sih menurut saya ya, Pak. Oh. You, ladder number one, tanpa ada kompensasi apapun, mereka punya rasa kompetitif untuk saya harus lebih bagus gitu dari dia. Padahal ini yang saya terapkan, tidak ada kompensasi terhadap nilai dan lain-lain loh, Pak. Tapi kalau nilai itu dikenakan, ada kemungkinan motivasinya jadi lebih tinggi nggak, Bu? Kita harus bikin research tuh, Pak, kelihatannya. Saya nggak bisa menebak-nebak. Berarti untuk klip selanjutnya itu mungkin ya. Oke, oke. Thank you, Bu Stella. Kita coba dengarkan pengalamannya Bu Jessica ya. Apa saja yang dicoba aktivitasnya dengan mahasiswanya, Bu? Bentar ya, Pak. Saya share screen dulu. Boleh. Sudah muncul ya, Pak? Lagi dalam proses ini, started screen sharing, sebentar lagi mungkin muncul. Ya. Sudah muncul ya, Pak? Sudah, sudah kelihatan. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai forum debat online. Nah, jadi di sini saya memberikan ini ya, apa, pokok diskusinya tentang apa, mesti mendebatkan soal apa. Nah, kebetulan di sini kita sedang membahas mengenai keberadaan Tuhan. Nah, kemudian di sini saya berikan sebuah kasus, yaitu ini seorang ateis berkata Allah hanya khayalan dalam pikiran manusia. Jadi Allah ya, seterusnya, seterusnya lah. Jadi istilahnya mereka tuh harus menanggapi argumen di atas dengan pembuktian eksistensi Allah dari pelajaran hari ini. Nah, pelajarannya kan hari itu mengenai filsafat abad pertengahan. Jadi mengenai itu ya, yang Anselmo, Thomas Aquinas. Nah, kemudian ini kewajiban mereka itu adalah mereply diskusi ini. Pertanyaan ini mereka harus reply. Nah, kemudian setelah mereka reply itu, mereka harus cari jawaban teman mereka yang lain, yang kira-kira menarik untuk mereka adakan kontra. Nah, kemudian setelah mereka kontra argumen teman mereka, mereka cek lagi argumen mereka sendiri. Jangan-jangan ada yang kontra argumen mereka. Mereka juga harus menjawab atau menyanggah apa yang dikomentari oleh teman mereka. Ini contohnya di sini. Oke, berarti Ibu memformulasikan soal, lalu aktivitas itu bergulir ya, begitu saja ya. Ini berapa banyak, Bu, mahasiswanya? 56 ya. Terus berapa puluh posting yang terjadi dari satu soal ini, Bu? Ini 168, Pak. Oke, 198 berarti rata-rata kalau lima puluhan mungkin satu orang dua atau tiga posting begitu ya? Iya. Oke, terus Ibu membaca semua atau apa yang Ibu lakukannya untuk membuat semacam feedback buat mereka? Saya bacain semua sih, Pak. Ini menarik sih, kayak contohnya nih, dia jawab nih, Viola Hashim, dia jawab. Kemudian nanti sih temannya itu bisa kayak nyanggah gitu loh, nyanggah. Terus nanti saya komenin lagi di bawahnya, saya setuju sama yang nyanggah ini. Terus nanti dia mau jawabin apa nih? Nah, si anak ini kayaknya nggak bisa jawab lagi nih, jadi dia nggak jawabin lagi. Nah, nanti berbagai macam sih ini. Ada saya juga. Jadi kalau ada yang kosong, nggak ada yang reply, saya yang reply itu. Jadi supaya mereka tuh belajar juga menyanggah gitu ya. Nah, ada yang saya udah reply, dia reply lagi. Jadi seru sih, panjang banget. Tapi memang ekstra sih. Tapi saya senang sih, Pak. Maksudnya saya senang melihat mereka berargumen ya, seperti itu. Itu argumennya rata-rata satu atau dua paragraf ya. Jadi kalau seratus ya mungkin baca dua ratus paragraf lah begitu ya, kurang lebih ya. Iya, ini ada yang panjang sekali. Ini satu orang aja ya, sudah bisa segini ya. Panjang sekali. Ada yang lebih panjang lagi itu di bawah. Kemudian dia juga ada yang saya reply, kemudian dia reply lagi, di reply temannya, di reply lagi, panjang-panjang, panjang sampai bawah juga ada. Oke, oke. Tapi kan artinya mereka semangat ya. Di situ sih saya senang-senang aja sih. Kalau satu mahasiswa posting dua atau tiga, aktivitasnya cukup tinggi ya. Nah, itu ada berapa kali debat, Bu, untuk mata kuliah ini, Bu? Untuk debatnya sih, untuk sebelum UTS itu sekali aja, Pak. Ini kan karena kita cuma delapan minggu kan. Jadi saya juga harus memenuhi cut yang satunya lagi itu kan assignment. Jadi mesti imbang. Nanti selalu UTS mungkin ada lagi forumnya. Nah, yang nanti after UTS itu forum debatnya itu di video presentasi mereka itu kan. Nanti saya tugasin tuh orang harus nonton video ini, komentarin. Video yang dibuat mahasiswa juga ya? Temannya. Dan mahasiswa apakah mendapat nilai, Bu, dari aktivitas debat ini, Bu? Kalau ini dapat, Pak. Dapatnya cuma nilai plus, poin plus aja. Waktu itu saya kasih poin plus untuk UTS sih. Khusus untuk argumen yang bagus dan bisa menyanggah argumen kontra dari temannya. Nah, tapi saya setuju dengan Ibu Stella tadi. Memang anak-anak jaman sekarang ini nggak perlu harus nilainya tinggi banget gitu. Saya cuma ngasih tau nggak, Pak? Poinnya plus 3 doang gitu. Nggak yang plus 10 ya. Tiga dari 100 ya. Tiga, tiga. Jadi, UTS-nya nilai UTS ya? Iya. Oh, cukup besar sih sebenarnya karena dari satu aktivitas ya. Dan berapa banyak, Bu, dari 50 mahasiswa yang dapat plus poin 3 itu? Berapa ya? Ada yang tiga, ada yang dua, Pak. Ya, jadi tergantung argumennya itu sebagus apa gitu ya. Oh, oke. Pokoknya total-total sepuluhan orang lah. Oh, 10 dari 50-an ya? Berarti 20 persen dari mahasiswa cukup bagus sehingga diberikan nilai tambahan gitu ya? Iya. Iya, saya sih juga nggak terlalu apa ya. Ngasih nilai sih nggak terlalu yang gimana-gimana. Tapi saya lihat usaha dari mereka sih. Kalau usahanya bagus, mereka juga argumennya bagus ya. Kenapa nggak? Dan kalau mahasiswa itu merasa, yaudah saya nggak butuh nilai tambahan, dia nggak ngerjain juga nggak wajib ya. Tapi ini pengayaan sifatnya begitu ya. Ini sih wajib. Soalnya saya bilang sebagai pengganti absen. Cuman nggak wajib untuk mereplay teman-teman yang lain kan. Oh, dia harus posting sekali paling sedikit begitu ya. Untuk absen ya. Oke. Oke. Nah, dari dua itu ya, yang kita lihat Bu Stella, model pembelajarannya, dan Bu Jessica ya. Ada kesulitan nggak Bu yang dirasakan melakukan misalnya gamification semacam itu? Saya ya Pak. Iya. Jadi, kalau merasakan kesulitan, balik lagi ya Pak. Kalau saya ngomong, yang namanya ngajar online itu, pasti berdarah-darahnya itu di awal. Di persiapan. Itu benar-benar rasanya berdarah-darah untuk tenaga pendidik ya, untuk dosen, untuk tutor. Karena kesulitannya pertama, kalau kita deliver materi ini, let's say di bulan Agustus gitu ya, semester dan jutaan akademik pertama. Itu berarti sebelum Juli itu udah harus beres Pak. Materi, planning ya. Semua sesinya itu udah harus beres di bulan Juli. Karena dosen pengampunya nanti akan lakukan deploy materials, kan? Iya. Jadi nggak bisa aja evolusi pelan-pelan ya. Sebelum itu, satu semester udah harus beres dulu gitu ya. Iya, harus begitu. Nah, nanti ke depannya lebih mudah. Jadi kalau ditanya apa kendalanya, kendalanya balik lagi Pak. Di persiapan aja. Karena itu kita benar-benar harus taruh effort banget. Kayak tadi Bapak kalau bisa lihat dari telur sampai jadi naga, itu ada orang yang memang spesial gambarin, coloring, untuk taruh sesimpel telur dan naga itu. Dan rules-nya harus di setup dari awal juga ya, rules-nya. Iya. Itu part of preparation yang memang harus kita taruh. Yaitu kita harus taruh materi, kemudian kita harus setting moodle-nya itu sendiri. Kita harus putar otak gimana caranya agar anak-anak bisa engage. Dan mungkin juga kita harus mengganti beberapa forum diskusi atau tugas yang sudah ada dari modul sebelumnya, karena tidak lagi relevan. Kendalanya gamification ketika delivery-nya itu adalah ketika kita dapat mahasiswa yang ignorance, Pak. Iya, itu berapa banyak, Bu, biasanya? 10 persen, 20 persen? Ini beda-beda, Pak. Balik lagi, kalau perangkatan itu beda-beda. Angkatan 2017 itu angkatan ofisial pertama kita, Pak. Mereka pernah mengalami moodle zaman dulu. Oh. Moodle versi yang lama, yang belum diupgrade seperti sekarang. Jadi, begitu saya masuk dengan gamification untuk anak-anak 2017, wah, kebayang dong, mereka betapa excited-nya, kan ya? Wah, tapi dari satu angkatan 2017 itu mungkin masih ada 20 persen yang ignorance. 20 persen, ya? Beda lagi dengan karakter angkatan 2018. Memang mereka begitu masuk, sudah pakai moodle yang edisi baru, gitu ya. Mereka melihat gamification itu part of moodle kita ini. Lebih banyak lagi ternyata yang ignorance. Oh, lebih banyak ya? Karena udah terbiasa, ya? Iya, 25 persen, saya bisa bilang. Nah, beda lagi sama angkatan 2019, Pak. Lebih banyak lagi, Kak? Atau lebih seperti itu? Memang karakternya beda. Ternyata angkatan 2019 ini sangat kompetitif. Kenapa? Karena range usianya ternyata mereka nggak jauh, Pak. Masih banyak anak-anak fresh grad dari SMA yang masuk di angkatan 2019 ini, ketimbang 2018 dan 2017. Kalau kompetitif lebih enak, ya? Karena mereka memacu diri mereka sendiri, ya? Dengan gamification, ya? Dan selain kompetitif, mereka juga lebih cerdik. Oh, gaming the system. Gaming the system, exactly. Jadi saya semester lalu, nih, akhir semester ini, memang kita sebagai dosen online-nya harus punya skill, sensitivity, dan ketelitian juga sih untuk melihat setiap student kita. Di angkatan 2019 kemarin, saya itu mendapati, ada dua mahasiswa dari dua kelas yang berbeda, tidak saling kenal, tapi bisa come up dengan satu hasil desain yang sama, persis untuk mata kuliah desain dan editing. Persis-persis plug, ya? There is not even a single color yang beda. Itu gambar bentuknya, outputnya, Pak. Pakai Adobe Photoshop. Jadi, yaudah, tebakan saya cuma satu. Jokinya sama. Dan itu nggak ketangkep turnitin, ya? Kalau begitu, ya? Karena gambar kan kelihatan, ya? Yes. Nggak ketangkep. Ada lagi kasus anak-anak yang saya mendapati dari report beberapa teman-teman dosen juga. Waduh, nilai dari tugas satu sampai UTS sampai tugas berikutnya bagus semua. Forum kata-katanya bagus semua sampai kita interest. Begitu UAS. Kan saya bilang UAS harus tetap muka. Nggak bisa diwakili orang, kan, ya? Iya, iya. Jika UAS akhirnya saya dapati nilainya hancur. Jadi kemungkinan ada jokinya, gitu ya? Dan untuk kasus yang ini, parahnya, ya? Kemarin itu saya dapetin, ini mungkin nanti nggak usah ditampilin di YouTube kali ya, Pak, ya? Itu ibunya sendiri. Oh, oke, oke. Yes. Dan dia orang yang cukup terkenal, anak ini. Kita jangan sebut namanya, sih, Bu. Supaya kalau tampil di YouTube tetap ada kasus demikian. Tapi pokoknya kita nggak sebut nama. Jadi, anak-anak yang gaming di sistem ini pun menjadi satu tantangan dari ketika kita lakukan gamification, selain yang ignorance itu. Tapi dari sisi kelulusan, ya, Bu, ya? Apa tingkat kelulusan itu yang tidak lulus sekitar jumlah yang ignorance itu? Misalnya 20% atau 25%? Atau tetap lulus juga? Dari setiap mata kuliah, ya, ngomong kelulusannya, ya, Pak, ya? Iya, iya. Bukan lulus S1, ya? Iya, iya. Dari setiap mata kuliah. Oke, dari perspektif mata kuliah, rate untuk online learning yang tidak lulus itu cukup tinggi, sih, menurut saya. Oh, oke, oke. Karena tergantung kedisiplinan dia, ya, mereka sambil kerja, sambil apa, gitu, ya? Di luar disiplin masih banyak faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol, Pak. Jadi, misalnya, nih, ya, kayak satu mahasiswa saya pramugari. Dia udah siap dengan segala planning-planningnya, gitu, ya, terus tau-tau dari kantor, dia dipindahkan home base-nya jadi ke Denpasar. Atau ke Makassar, yang kemarin Garuda. Nah, itu, psychologically, mereka nggak siap. Akhirnya, mereka harus drop di tengah-tengah. Mereka pikir, ah, udahlah, nanti lagi deh kuliah gue. Betul, betul. Gue set up dulu, jangan kayak gitu, kan? Karena profile students yang beragam ini, akhirnya membuat saya mengevaluasi, apa ya, tingkat kelulusannya juga, akhirnya, mungkin, ya, saya nggak tahu kalau di regular gimana, mungkin saya rasa lebih tinggi, sih, Pak. Oke, oke, ya. Kita coba dengar Bu Jessica, ya. Ada kesulitan-kesulitan, Bu, misalnya dari modul debat itu yang tadi dilakukan, apakah mahasiswa ada yang ignorance juga, atau gimana, Bu? Kalau yang kelas saya sekarang ini, memang profil mahasiswanya lumayan rajin, ya, dan kompetitif juga, dan agresif juga, gitu, lumayan agresif. Kok bisa, ya, Bu, ya? Itu mahasiswa, kenapa bisa gitu, ya, Bu? Saya kurang tahu, ya, Pak. Mungkin jurusannya atau bagaimana, ya, Pak? Oh, jurusan apa, Bu? Yang mahasiswa yang sekarang diampu, Bu? Jurusannya biologi, campur akunting, campur teknik industri, sama teknik elektro, Pak. Oh, itu, ini ya, jurusan-jurusan agresif ternyata, ya? Iya, beberapa, sih. Sampai kayak kadang-kadang kejarin, gitu, sampai malam-malam, jam 10, jam 11, jam 12, mereka jabri, nanyain Socrates, apaan, gitu. Bukan tidur, malah mikir Socrates malam-malam, ya? Iya, itulah mereka. Jadi, kalau masalah, ya, tapi gini, Pak, memang kata Bu Stella benar, mayoritas memang di kelas saya itu aktif, ya, bagus, tapi ada orang-orang yang tidak terdeteksi ini. Nah, kalau kita tetap muka, kan sebenarnya bisa terdeteksi, ya. Maksudnya, siapa orang-orang yang ignoransi ini? Tapi kalau secara online itu tidak terdeteksi, gitu. Padahal saya suka pancing, kan, misalkan kalau kuliah online itu, ayo ngomong dong, gitu. Tapi kadang-kadang nggak mau ngomong. Kemarin itu saya sempat breakout rooms, ya, yang di Zoom itu jadi fitur bisa mereka dipecah. Terus kan saya kunjungin satu-satu, ya. Nah, itu baru ketahuan, tuh. Ada orang-orang yang tidak berdiskusi, disuruh diskusi, nggak mau diskusi. Waktu saya datang, kaget, gitu, kan. Nah, jadi, orang-orang yang seperti ini, mahasiswa yang seperti ini, itu agak sulit untuk kita secara online itu mendekati mereka, ya. Kalau secara tetap muka, itu gampang, tinggal dipanggil, kan, kenapa, sih, gitu. Jadi enak, gitu. Terus bisa, ya, enakan kalau tetap muka, itu bisa akrab, sih, Pak. Itu yang menjadi. Kayak kemarin, tuh, mereka juga sempat setelah kuliah Zoom, saya suruh lift, nggak lift-lift, gitu, kan. Ngapain kalian? Nggak lift-lift, gitu, kan. Wah, ngapain kalian sama saya, gitu. Terus, ya, itu, mereka curhatlah, ada yang bilang, oh, anak kelas saya, menyesal dia yang Atheist, loh, gini, 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 loh, gitu. Sebenarnya mereka tuh pengen cerita, pengen nanya banyak. Cuman kan nggak ada waktu dan nggak ada kesempatan, kan. Saya bilang, ya, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi mereka sungkan, kali, ya. Karena nggak pernah tetap muka, begitu. Mungkin kalau tetap muka, bisa lebih ini, ya, lebih enak, gitu. Jadi, sebenarnya tantangannya sama, ya, baik PJJ maupun yang hibrid, ya, bahwa kalau mahasiswa yang engagement-nya rendah, jadi kesulitan diberikan bantuan, ya, karena memang nggak tetap muka, ya. Nah, kalau di PJJ kan ada tutor, ya, yang juga mungkin berusaha menolong, ya, mengkompensasi hal itu, ya. Tapi, apa mungkin ya bisa ada ide, bahwa sebenarnya interaksi antara peers itu juga bisa menolong mereka lebih engage, ya, kalau kita berusaha manfaatkan atau desainnya di dalam pembelajaran yang terjadi, ya. Pasti, Pak, kan ada banyak research-nya juga, tuh, Pak. Hasil research yang menyatakan bahwa untuk bisa meningkatkan engagement di dalam satu kursus itu harus ada sikit interaction, kan, antara instructor dengan student, student dengan student, dan saya juga instructor dengan tutor. Tutor dengan tutor juga itu perlu koordinasi, nah. Saya merasakan, Pak, ya, di dalam beberapa tahun PJJ ini berdiri, saya juga baru memang kan di PJJ ini sekitar mau masukin tahun ketiga, ya, Pak. Namun saya melihat di tahun-tahun pertama waktu masih saya baru jadi dosen PJJ, itu sama sekali belum ada tutor, kan, ya. Itu kita tuh jadi dosen yang yang you really have to do all the things from A to Z. Bahkan dulu tuh belum ada yang namanya direct threat of online education yang bantu kita bikin materi, Pak. Jadi kalau Bapak lihat model-model saya pertama tuh ya, saya bener-bener berinisiatif sampai datang ke lab-nya Ilkom Regular, pinjem handycam untuk ngerekam saya mau ngajar apa. Karena yang selama ini berlangsung hanya kasih lihat PPT. Dan saya ngerasa susah sekali gitu loh ya untuk bisa engage the student hanya pakai materi. Akhirnya sistem berkembang dengan improvement-improvement yang ada, dengan standarisasi yang tentunya juga akhirnya dibentuk oleh Prodi, dengan komponen-komponen pembelajaran yang memastikan anak-anak ini menerima semua materi ajar yang seharusnya untuk bisa mencapai learning objektifnya. Nah, poin tutor ini sangat amat membantu. Ini bener-bener bikin beda. Jadi ya Pak, kalau nanti mungkin sempat lagi lakukan riset, anak-anak 2016-2017 ketika mereka belum ada tutor, itu tingkat ketidaklurusannya bisa sampai 40 persen loh Pak. Oh gitu ya? Karena nggak ada yang communicate sama dia, dosennya sudah terlalu sibuk dengan pekerjaan. You imagine deh Pak, waktu I baru masuk di BGJ ya. I itu pegang 3 mata kuliah dengan total students ya. Ini 1 mata kuliah ini 100, eh nggak, 99. Terus ini 56, ini 34. Jadi total sekitar 200 lah ya. Dan itu kita kebayang nggak kalau discussion, kayak forum discussionnya Bu Jessica tadi. Itu baru satu topik loh. Iya, iya. Jadi itulah fungsinya tutor sebenarnya dalam pembelajaran online. Nah, kalau dalam manajerialnya PGJC sendiri, tutor itu saya bagi rasionya. Rasio ini sempat didiskusikan pada penerapan standar pendidikan jarak jauh yang dulu masih under Pak Nasir ya, menristek dikti. Tapi kelihatannya sampai sekarang belum sempat disahkan. Nah, ketika itu secara normatif, tim ini yang melakukan review untuk standar pendidikan jarak jauh ini menyebutkan sih, realistis untuk ada tutor yang efektif itu rasionya 1 banding 30. 30 ya? Bukan 50 ya? No, 30. Karena ini online. Iya, iya. Anak-anak tutor saya ini saya bagi nih. Si tutor A, dia pegang students 1 sampai 30. Oke. Pokoknya dia harus bisa pegang dia terus, monitor terus, apapun yang terjadi, dia harus report ke A. Nah, ini benar-benar membantu Pak. Oke. Tapi pertanyaannya itu tadi ya, kan kalau tutor tetap 1.30, kalau sama dosen mungkin 1, lawan lebih banyak lagi 100 gitu ya. Antar mahasiswa sendiri kan, mereka lawan mereka ya. Kalau mereka berinteraksi, terus itu bisa fun, menghasilkan pembelajaran juga. Apa ada pengalaman semacam itu, Bu Ustela? Iya, itu Pak, kalau dalam fitur modul untuk yang student-student interaction-nya, kita biasa gunakan grup. Jadi saya memang memberikan kebebasan untuk anak-anak ini memilih grupnya sendiri. Jadi balik lagi, kalau di modul itu, kita ada fitur untuk grouping, choose your own group gitu lah ya. Jadi mereka bisa dapat grup-grup yang memang bisa kerja bareng sama mereka. Kalau mungkin nanti ada waktu, bisa dilihat misalkan di Instagram, ada digitalsmart.id. Itu adalah salah satu proyek mata kuliah anak-anak kita yang dilakukan di grup. Jadi di setiap mata kuliah, pasti ada grup proyek seperti itu ya, Bu? Selalu ada sih, Pak. Karena kalau nggak ada grup proyek, kita udah mengalami, anak-anak ini kalau berjalan sendirian, nggak pernah ketemu juga, lebih berat gitu tantangannya. Dan dia nggak ada temannya buat ngobrolin proyek atau apa ya. Jadi by giving them the proyek kayak gini nih, sebenarnya stimulate mereka juga untuk punya hubungan, bangun hubungan. Tapi untuk mahasiswa saya, dengan karakteristik mereka yang beda-beda, akhirnya ada yang datang ke saya dengan bilang, saya tuh nggak punya teman, dan saya nggak bisa kerja kelompok. Oh, karena juga nggak kenal atau apa gitu ya. Karena kan dari mana-mana. Dari angkatan yang lain lagi gitu ya. Dan mungkin juga tingkat kesibukan pekerjaan dia tidak memungkinkan dia untuk interact. Makanya saya selalu bilang ke tim-tim dosen saya, kita harus punya plan B untuk karakteristik mahasiswa yang seperti itu. Dan selalu ada ya? Pasti ada sih, Pak. Pasti ada. Kita kasih tugas lain tuh, Pak. Oh, bentuknya lain ya? Bentuknya lain dengan ya komposisinya yang sama. Oke. Kalau Bu Jessica, gimana Bu pengalamannya? Apa ada ya? Interaksi antara sesama mahasiswa nggak mesti membebani dosen, tetapi yang bikin proses belajar itu juga bergulir ya, Bu? Iya, ada, Pak. Jadi tugas itu kan tadi saya bilang ada tujuh. Itu ada juga beberapa tugas yang kelompok. Nah, selain forum juga, tugas kelompok, terus nanti presentasi itu juga saya minta mereka itu interaksi satu sama lain dalam video tersebut. Nah, ini mungkin saya boleh pamer dikit ya, Pak. Boleh, boleh. Silahkan, Bu. Tugas kelompok mereka. Jadi ini saya suruh mereka untuk bikin mind map periodisasi sejarah pemikiran. Ini awal banget sih. Nah, jadi kalau setiap tugas kelompok itu saya suruh mereka juga untuk memberikan job desk. Jadi jangan sampai satu ini benalu ya kan, ada yang benalu, hanya numpang doang. Ini power point-nya yang mereka kumpulkan ya, Bu ya? Sebenarnya saya minta mind map tuh, Pak. Cuman mereka bikinnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini job desk-nya dulu mereka kasih tahu siapa-siapa aja. Terus tugasnya apa aja. Baru mereka bikin nih, kayak gini, bagus juga sih. Oh, oke, oke. Ini mind map sih ya. Cuman dalam, sajikan dalam powerpoint ya. Betul. Iya. Jadi mind map-nya seperti ini. Jadi ada beberapa tugas yang memang saya suruh mereka ini sih. Tugas kelompok dan kreatifitas juga gitu. Jadi nggak bosen. Oke, oke. Oke, kalau gitu terima kasih untuk obrolannya malam ini kita jumpa lagi di kali lain dengan topik yang berbeda. Salam malam. Salam malam.